Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 1 September bahwa Rusia total kehilangan 263.490 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.459 tank, 8.613 kendaraan tempur lapis baja, 5.530 sistem artileri, 735 sistem peluncuran roket ganda, 500 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.421 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.009 unit, serta peralatan khusus 831 unit. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 466 pesawat dan 247 helikopter, 6.266 kendaraan udara tak berawak, 434 sistem rudal pertahanan udara, 11.578 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.147 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 6.145 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.570 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!